Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Zara Putri Dari kelas B1 dengan name 219-03-02-110 Di sini saya akan menjelaskan Buku Kerja 1, 2, dan 3 dari Kewirausahaan 2 Buku Kerja KWU 2 Kewirausahaan Bergerak dari sebuah ide Menjadi sebuah bisnis facilitator Di sini saya akan menjelaskan Buku Kerja 1, Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis Produk atau jasanya Cerita Hati Coffee Unit Usahanya Coffee Shop Langkah-langkah identifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Kriteria Kinerja 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan Hasil rekamannya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan adalah Membangun budaya etik dapat mencakupi Lead by example Menggembangkan kode of product atau kode etik Budaya etik yang kuat dapat mencakupi Satu itu saya memilih reputasi merek yang lebih baik Yang kedua meningkatkan komitmen karyawan Yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan Satu titik dua Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai di bidang bisnis Notaris untuk perusahaan saya, saya memilih objektif Yang kedua Satu titik tiga Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan sendiri Perjanjian para founders dapat mencakupi yaitu sifat bisnis prospektif Yang kedua ada identitas dan usulan titol para pendiri Yang ketiga ada bentuk hukum kepemilikan bisnis Yang keempat ada identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis Satu titik empat Perselisihan hukum dihindari Perselisihan hukum dapat dihindari dengan Yaitu saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak Yang kedua ada tetapkan standar Yang ketiga ada kesepakatan hukum Di kesepakatan hukum itu terbagi menjadi dua Itu ada perjanjian non-discloser Atau mengikat karyawan atau pihak lain Pihak lain seperti pemasuk untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan Yang kedua ada perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan Untuk jangka waktu tertentu Langkah-langkah yang kedua yaitu ada memilih bentuk organisasi Dua titik satu bentuk organisasi bisnis diidentifikasi Bentuk organisasi dapat mencakupi saya memilih sole proprietorship atau kepemilikan tunggal Yang kedua dua titik dua isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum ke pemilikan bisnis Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi Yang satu ada biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum Dan yang kedua ada sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis Langkah-langkah ketiga Mendapatkan lisensi dan izin usaha Tiga titik satu persyaratan izin usaha dipenuhi Persyaratan izin usaha dapat mencakupi Saya memilih syarat mengajukan SIUP online Untuk perusahaan persiorangan Yaitu ada fotokopi KTP memegang saham perusahaan Ada fotokopi NPWP Fotokopi SITU Neraca perusahaan Matrayenamrihu Fotodirektur utama Atau penanggung jawab Atau pemilik perusahaan Dengan ukuran 4x6 dua lembar Dan syurat izin terkait usaha yang dijalankan Tiga titik dua Izin pajak penjualan diajukan Adalah saya memilih pajak sebelum pajak pernilaian nilai Atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya Tiga titik tiga Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan Saya karena usaha saya di bidang food and beverage Jadi izin usaha saya Permenpar nomor 10 tahun 2018 Terdapat pemenuhan komitmen Izin operasional atau izin komersial Yang dapat dibedakan tergantung besarnya usaha Itu saja yang bisa saya sampaikan di buku kerja 1 Kurang lebih mohon maaf Terima kasih Buku kerja 2 dari kewirausahaan 2 Judulnya masih sama yaitu Kewirausahaan bergerak dari sebuah ide Menjadi sebuah usaha Bisnis Facilitator atau developer Buku kerja 2 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru Unit usahanya itu ada coffee shop Produk atau jasanya cerita hati coffee Tanggal 13 Oktober 2021 Elemen 1 Identifikasi pengelolaan keuangan Kriteria untuk kerja 1.1 Tujuan keuangan perusahaan Di identifikasi Yang pertama saya memilih profitabilitas Yang kedua ada efisiensi Yang ketiga stabilitas Statusnya baik Kriteria untuk kerja 1.2 nya Proses pengelolaan keuangan di identifikasi Preparasi laporan Ada laporan pendapatan Raca Laporan cash Cash flow Yang kedua ada preparasi Perakiraan keuangan Ada pendapatan Pengeluaran dan belanja modal Statusnya baik 1.3 Laporan historis keuangan Di identifikasi Ada laporan keuangan Statusnya baik 1.4 Perakiraan keuangan Di identifikasi Yang saya memilih Perkiraan pejualan Untuk perusahaan yang ada Didasarkan pada Satu catatan penjualan terdahulu Yang kedua ada kapasitas Produksi dan permintaan produk Saat ini Dan ketiga Faktor apapun yang akan Mempengaruhi kapasitas produk Dan pemerintahan produk Masa depan Statusnya Sedang Elemen 2 Di identifikasi Proforma Laporan keuangan 2.1 Laporan proforma Di identifikasi Proforma laba rugi Proforma pendapat Statusnya sedang Titik 2.2 Rasio analisis Di identifikasi Saya memilih Efisiensi operasi Dan profitabilitas Statusnya sedang Itu saja yang bisa saya sampaikan Di buku kerja 2 Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Buku kerja 3 Judulnya Mengembangkan Dan mengelola Tim usaha baru Unit usahanya Ada Cerita hati coffee Produk atau jasanya Coffee shop Langkah Langkah pertama Ada rencana staffing Kriteria kinerja 1.1 Kategori Okupasi Di identifikasi Sesuai dengan Persyaratan bisnis Sebagaimana diuraikan Dalam rencana bisnis Hasil rekaman 1.1 Lawangan kerjanya 2 orang Barista 1 kasier 1.2 Tanggung jawab Okupasi Di identifikasi Untuk Bertanggung jawab Dalam semua pesanan Customer Memelihara kenyamanan Dan kebersihan Area of lab 1.3 Tugas okupasi Di identifikasi Untuk 1.3 Hasil rekamannya Tugas barista Menyiapkan Dan membuat Pesanan minuman Menggiling kopi Bertanggung jawab Atas kebersihan Area bar Dan outlet Tugas kasier Melakukan transaksi Menerima pesanan Bertanggung jawab Atas keluar Masuknya Uang di outlet 1.4 Persyaratan Okupasi Di identifikasi Untuk 1.4 Persyaratannya 1. Pria Atau wanita Maksimal Umur 26 tahun Yang kedua Ada fresh period Minimal SMK Dan keempat Punya pengalaman Dalam bidang FNB Yang kelima Mampu bekerja shifting Dan keenam Jujur dan teliti 7 Berpenampilan Menarik dan rapih 1.5 Kebutuhan Pelatihan okupasi Di identifikasi Untuk 1.5 Pelatihan karyawan Dilakukan satu minggu Untuk melatih kinerja karyawan Agar memenuhi SOP Jumlah tenaga kerja 3 orang 2 orang barista 1 kasir 1.7 Prakiraan mulai bekerja Di identifikasi Untuk setiap okupasi 1.7 Jam kerjanya 8 jam Diharap datang 30 menit Sebelum bekerja 1.8 FTA Atau full time Equivalent Di identifikasi Untuk setiap okupasi 1.8 Hasil rekamannya Waktu kerja Seluruh karyawan Sama 1.9 Perkiraan durasi kontrak Di identifikasi Untuk setiap okupasi 1.9 Kontrak kerja Selama satu tahun Elemen 2 Rekrutmen Pelantikan Pelatihan Dan mempertahankan tim Kriteria 2.1 Rencana seleksi Rencana seleksi Yang pertama Ada saluran Dan teknologi Yang tepat Yang kedua Mengiklankan Lowongan Untuk Kebutuhan staff Yang ketiga Mengadakan panel Seleksi Yang keempat Ada mengembangkan Pertanyaan wawancara Dan yang kelima Ada pelamar terpilih Dan ketujuh Ada jadwalkan wawancara Dan memberitahu Orang yang relevan Tentang waktu Tanggal Dan tepat Kriteria 2.2 Proses seleksi Dilakukan sesuai Dengan kebijakan Dan prosedur bisnis Hasil rekamannya Proses seleksi Mencakupi Yang pertama Ada proses wawancara Dan menilai kandidat Berdasarkan kriteria Seleksi Yang disepakati Yang kedua Ada diskusi Penilaian Dengan anggota Panel seleksi Lainnya Yang ketiga Memperbaiki Bias dan penyimpangan Dari prosedur Yang disepakati Dan berdegosiasi Untuk kandidat Pilihan Yang ketiga Ada Hubungi Pengambil Keputusan Untuk mengambil Keputusan Yang ketiga Menyiapkan Laporan seleksi Dan membuat Rekomendasi Kepada Personel senior Untuk menunjukkan Selanjutnya Ada Mengamankan Persetujuan Kandidat Pilihan Dan melengkapi Dokumentasi Yang diperlukan Sesuai dengan Prosedur Organisasi Dengan memperhatikan Kerahasiaan Dan persyaratan Privacy Kriteria 2.3 Internalisasi Atau induksi Anggota Tim Internalisasi Induksi Anggota Tim Mencakupi Yaitu Hasil rekamannya Saya memilih Menyediakan Kandidat Yang berhasil Dengan Kontrak kerja Dan dokumentasi Lainnya Yang kedua Ada Memberi tahu Manager Dan tipen kerja Tentang penunjukan Baru Yang ketiga Memberi tahu Manager Dan staff Tentang tanggal Mulai Kandidat Dan membuat Peraturan Administratif Yang diperlukan Untuk Pembayaran Dan Pecatatan Karyawan Dan yang keempat Mengantur Pelantikan Kandidat Yang berhasil Sesuai Dengan Kebijakan Organisasi Elemen Ketiga Memenuhi Kewajiban Hubungan Industrial Kriterianya 3.1 Hak dan Kewajiban Di tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Hasil Rekamannya Mencakup Hak Memperoleh Upah Hak Hak Mendapatkan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja Hak Penempatan Tenaga Kerja Hak Memiliki Waktu Kerja Yang Sesuai Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Hak Mendapatkan Kesejahteraan Hak Untuk Cuti Hak Untuk Khusus Karyawan Perempuan Dan Kewajibannya Itu Kewajiban Ketaatan Kewajiban Konfidensialitas Dan Kewajiban Loyalitas Kriteria 3.2 Prinsip Hubungan Industrial Digabangkan Secara Positif Dan Konstruktif Hasil Rekamannya Prinsip Hubungan Industrial Mencakup Yang Satu Kepenting Yang Bersama Yaitu Mencakup Pengusaha Pekerja Atau Buruh Masyarakat Dan Pemerintah Yang Kedua Ada Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Pekerja Atau Buruh Dan Pengusaha Sebagai Mitra Yang Saling Bergantung Dan Membutuhkan Hubungan Fungsional Dan Pembagian Tugas Kekeluargaan Yang Selanjutnya Penciptaan Ketenangan Perusaha Dan Ketentangan Bekerja Selanjutnya Ada Peningkatan Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Bersama 4. Mengelola Staff Kriterianya 4.1 Alasan Pengembangan Staff Diidentifikasi Yang Pertama Ada Efisiensi Konsitesi Keluhan Dan Mengatasi Kelemahan Dan Kepercayaan Diri Kriteria 4.2 Strategi Dan Program Pengembangan Staff Dikembangkan Yang Pertama Memberi Kesempatan Pada Setiap Karyawan Untuk Menyalurkan Ide Dan Gagasan Pribadi Yang Kedua Memberikan Penghargaan Atau Reward Kepada Karyawan Yang Ketiga Mengadakan Program Pelatihan Bagi Karyawan Program Pengembangan Staff Itu Ada Pelatihan Dan Pengembangan Profesi 4.3 Program Pelatihan Dilakukan Yang Pertama Ada Pelatihan Induksi Orientasi Pekerja In Service Education Dan Pelatihan Untuk Fungsi Khusus 4.4 Evaluasi Dilakukan Terhadap Strategi Dan Program Pengembangan Staff Dievaluasi Evaluasinya Satu Diidentifikasi Dan Libatkan Pemangku Kepentingan Utama Dan Menjelaskan Pergiatan Dan Tujuan Pengembangan Staff Yang Kedua Ada Tentukan Tujuan Dan Pertanyaan Evaluasi Anda Sambil Mengidentifikasi Indikator Yang Akan Anda Ukur Yang Ketiga Ada Analisis Dan Tafsirkan Hasil Untuk Dibagikan Dan Dan Menggunakan Temukan Ada Secara Efektif Elemen 5 Meninjau Kinerja Tim Yang Pertama Kinerjanya 5.1 Hasil Kinerja Diidentifikasi Kesesuaian Dengan Kerja Bisnis Hasil Kinerjanya Yaitu Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Kedua Ada Kualitas Barang Dan Jasa 5.2 Kompetensi Diidentifikasi Untuk Meningkatkan Kerja Tim Kompetensi Yang Pertama Ada Pengetahuan Keterampilan Sikap 5.3 Tingkat Pergantian Staff Diidentifikasi Tingkat Pergantian Staff Rendah Kurang 15% 5.4 Kekompakan Tim Diidentifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Kekompakan Tim Ada Kolaborasi Kerjasama Dan Kompetensi Bekerjasama Rencana Staffing Organisasi Atau proyeknya Cerita Hati Coffee Alamat Atau Lokasinya Di Jalan Haji Jairan Cinere Depok Jawa Barat Total Tenaga Kerja Yang Diantisipasi Disini Ada Kategori Okupasi Tanggungjawab Tugas Persyaratan Kebutuhan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Perkiraan Mulai Bekerja Full Time Equivalent Perkiraan Durasi Kontrak Yang Kedua Ada Kategori Okupasi Store Manager Tanggungjawabnya Satu Sebagai Leader Di Lapangan Dan Sebagai Jembatan Penghubung Antara Perusahaan Dengan Gerai Yang Dibawah Yang Kedua Mengkoordinir Dan Mengawasi Program Kerja Barista Digerai Yang Ketiga Ada Mengontrol Operasional Gerai Secara Menyeluruh Tugasnya Membuat Standarisasi Dan Audit Gerai Yang Dibawahi Dengan Bekerja Sama Dengan Tim Kisi Yang Kedua Ada Mengevaluasi Kebutuhan Serta Peningkatan Fasilitas Pelayanan Di Dalam Gerai Serta Mengkomunikasikan Kepada Tim Manajemen Gerai Dan Perusahaan Membuat Laporan Store Manager Bulanan Dan Memastikan Bahwa Laporan Tersebut Telah Diterima Oleh Area Manager Yang Keempat Berdiskusi Dengan Tim Store Marketing Dan Memastikan Bahwa Tim Store Marketing Melakukan Analisa Laporan Laporan Gerai Dan Mengidentifikasi Memahami Permasalahan Dalam Gerai Serta Memastikan Bahwa Hasil Analisa Tersebut Telah Diterima Dan Dipahami Oleh Mitra Dan Yang Terakhir Mengevaluasi Performance Barista Agar Mengikuti Standar Persyaratannya Tingkat Disiplin Tinggi Jujur Dapat Dipercaya Dapat Menerima Arahan Dan Berkerja Sama Dengan Tim Minimal D3 Mempunyai Leadership Kemampuan Dalam Problem Solving Tipe Karakter C Teliti Tekun Bekerja Keras Berorientasi Hasil Attitude Dan Behavior Sesuai Dengan Budaya Perusahaan Atau Korporat Umurnya Maksimal 30 Tahun Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Dan Menjaga Hubungan Baik Dengan Antara Divisi Mampu Pihak Ketiga Atau Mitrak Perusahaan Kebutuhan Pelatihan Satu Orang Jumlah Tenaga Kerja Satu Orang Perkiraan Mulai Bekerja Dua Minggu Setelah Masa Training FTA Full Time Equivalent 8 Jam Perkiraan Durasi Kontrak 2 Tahun Kategori Okupasi Yang ketiga Barista Tanggungjawab Mengoperasikan Dan Merawat Mesin Yang kedua Bertanggungjawab Atas Kebersihan Dan Kerapian Area Kerja Atau Bar Yang ketiga Bertanggung Atas Investoris Tugasnya Membuat Dan Menyiapkan Minuman Mendeskripsikan Dan Mempromosikan Menu Yang ada Di dalam Daftar Menu Yang ketiga Mengelola Bahan Baku Yang ketiga Membuat Minuman Selain Coffee Yang keempat Ada Cleaning Up Meja Setelah Customer Selesai Persyaratannya Pendidikan Minimal SMA Atau SMK Fresh Graduate Welcome Memiliki Pengalaman Kerja Di bidang F&B Berpenampilan Menarik Loyal Jujur Dan Deliti Bersedia Bekerja Shifting Kebutuhan Pelatihan Kerjanya Dibutuhkan Dua Jumlah Tenaga Kerjanya Dua Orang Perkiraan Mulai Bekerja Satu Minggu Setelah Training FTA Atau Full Time Equivalent Yaitu Lapan Jam Kontrak Satu Tahun Kategori Kategori Okupasi Yang Keempat Kasir Tanggung jawab Melayani Proses Transaksi Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Customer Memeriksa Dan Pencatatan Menyatap Jata Penjualan Yang Keempat Membuat Laporan Keuangan Terakhir Bertanggung jawab Terhadap Uang keluar Masuk Di Outlet Tugasnya Melayani Pelanggan Menerima Pesanan Melakukan Pecatatan Setiap Transaksi Membantu Customer Untuk Memberikan Informasi Tentang Produk Dan Terakhir Melakukan Pengecekan Barang Sebelum Diberikan Kepada Customer Persyaratannya Paham Menggunakan POS Jujur Teliti Memiliki Komunikasi Yang Baik Pengalaman Kasih Satu Tahun Mampu Bekerja Sama Dengan Tim Fresh Graduate Are Welcome Yang Dibutuhkan Satu Orang Jumlah Tenaga Kerjanya Satu Orang Satu FTA FTA 8 jam Kerjaan Mulai Bekerja Satu Minggu Setelah Training Kontraks Satu Tahun Baik Dari Buku Kerja Satu Dua Dan Tiga Ini Dari Queer Usaha Dua Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh